Itu kan ada satu company yang nge-layoff ratusan orang hanya dari sebuah town hall meeting less than five minutes. Menurut lu gimana bro? Makanya aku itu magic go butler ya, pada nggak lama kan bro. Karena sebenarnya pada awalnya nggak ada problem sama sekali. Cuma dibuat seakan kayak ada problem. Bocoran aja nih bro. Pendapatannya emang berapa sih range-nya bro kalau jadi freelancer di tempat lu nih? Selamat datang di Mers Room, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri. Dan GSM episode kali ini gue kedatangan. Ini pemain startup yang sudah veteran. Kalau pernah ngundang Natali Ardianto, dia juga seangkatan-seangkatan juga dengan ya kalau startup-startup gede. Ini salah satu orang yang aktif dari 2014 ya? Kita 2011. 2011 malah buset dah. Ryan Gondokusumo, co-founder and CEO Seribu dan Seribu Lenser bro ya? Ada dua ya? Sekarang Seribu.com aja. Sekarang Seribu.com aja? Iya. Oke, apa kabar bro? Baik-baik. Thank you Drey. Akhirnya ketemu lagi bro. Iya. Setelah sekian lama buset. Betul, betul. Iya, iya. Ternyata udah jadi satu ya? Iya. Websitenya kita merge. Dan kita fokus ke satu brand aja jadinya. Oh gitu. Dulu kan soalnya saya ingat gue ada dua tuh. Ada Seribu, ada Seribu Lenser. Seribu Lenser. Betul. Iya, iya. Betul. Jadi sekarang semua trafficnya dari Seribu Lenser itu, kita udah redirect juga ke Seribu. Oh gitu. Ya itu juga banyak pertimbangan. Dan memang salah satunya yang paling advantage itu, kita cuma perlu fokus satu brand aja ya? Ini buat freelance kan? Basically kan? Betul. Berarti Seribu dan Seribu Lenser itu gini. Sebenernya gue dulu agak bingung gak? Bedanya sebenernya apa sih? Boleh. Gue jelasin ya dulu ya. Jadi kalau dulu Seribu.com sebelum kita merge ya di 2023 ini, itu sebenernya kontes desain platform. Oh, kontes. Kontes. Oke. Jadi kayak banyak klien kita itu mereka mau beli mulai dari logo, packaging, desainnya. Mereka cuma perlu bayar satu, tapi dia bisa dapet kayak ratusan desain gitu. Oke. Sistemnya kayak crowd sourcing ya. Iya, crowd sourcing. Betul. Kalau yang Seribu Lenser, itu kita punya lima kategori beda ya. Mulai dari desain, programming, digital marketing, copywriting gitu. Dan pretty much kalau lu masuk ke website-nya itu kayak nanti ada list of freelancers yang bisa di-hire. Dan udah kita kurasin. Ya, itu sebenernya kayak platform marketplace, tapi itu nyediain jasa freelance ya. Betul. Betul. Kalau di luar negeri itu mirip kayak Upwork ya. Kayak gitu. Tadi kan lu bilang dari 2011. Bro, lu 2011 sebenernya udah mulai ngapain? Lu 2011 ya? Gue coba flashback ingatan gue. 2011 itu gue kalau untuk urusan internet, ya Facebook udah ada. Twitter udah ada ya. Udah ada. Udah ada. Lalu Indonesia kaskus masih jaya tuh 2011. Betul. Iya kan? Betul. Lu 2011 bikin apaan bro? Itu dia mungkin. Jujur pas dulu kita mulai 2011 ya. Itu mungkin terlalu cepat juga jujur. Iya. Waktu itu bener katanya bro. Di online itu yang paling terkenal itu masih kaskus dulu. Iya, iya. Dan jujur waktu kita mulai itu, itu kita juga ngeliat apa yang working di US. Iya. Crowdsourcing gitu. Tapi situasinya waktu gue dulu pertama kali build seribu itu tuh bener-bener cuma karena apa namanya, pengen build a product lah dari sana ya. Yang bisa cater banyak-banyak orang lah ya. Nah, fast forward tuh waktu kita, sorry, apa namanya, mundur pas 2011 itu tuh situasi di Indonesia masih early stage banget. Oh iya, 2011 masih pake Blackberry ya. Betul. Buat gadget, iPhone juga belum banyak yang pake. Iya kan masih iPhone 3 ya. Betul. Iya, masih iPhone 3 waktu itu. Iya, aplikasi-aplikasi belum ada sih. Sama sekali belum ada. Kita juga waktu itu kalau bro masih inget zamannya group on this, terus. Oh iya. Beli voucher. Voucher diskon. Iya, lumayan tapi waktu itu gila diskonnya. Betul. Tokopedia juga, aku itu, kayak sama William juga, aku itu kantor masih di Ruko. Kalau sekarang mereka udah punya gedung sendiri. Iya, pada tower sendiri. Tower sendiri. Gede banget. Betul. Banyak lah dulu kayak pemain-pemain lama ya, price area segala gitu. Jadi ya kita 10 tahun yang lalu itu yang terjadi di Indonesia. Iya. Orang belum terbiasa belanja online juga. Gue dulu masih inget banget bro, gue jualan di kaskus, gue taruh barang. Gue post, gue menyediakan nomor handphone gue untuk di kontak lo buat nanya-nanya. Ya basically, masih pake SMS juga waktu itu. Betul. Iya, transfer pun juga manual buat belanja-belanjanya. Itu gokil sih jaman-jaman itu tuh gila. Cuman, yang bedanya adalah jualan online dulu gampang banget. Bener. Taruh ya, tek. Lah gak lama nih nanyain. Kan masih pake gun ya. Ini kaskusnya gun. Gun. Ini berapa nih netnya nih? Aku itu baru deal-deal-an, yaudahlah nomor rekening, transfer, baru kirim kan. Betul. Dulu tuh bener-bener gitu banget. Gila, bener-bener kepercayaan banget. Tapi gampang jual ya bro. Apalagi kalau lu punya account lu banyak cendolnya. Ah iya, bener. Dulu tuh buat kaskusar ya. Kaskusar. Menjadi kaskusar yang cendolnya banyak. Terus kan ada level-levelnya tuh. Betul. Itu tuh sebuah kebanggaan tuh. Setuju. Gue juga dulu banyak main di kaskus juga. Dan jujur waktu dulu itu, mungkin salah satu alasannya juga bro. Karena online komite waktu itu lumayan tight banget ya. Kalau gak di kaskus, di OLX dulu. Kalau baru masih ingin. Masih toko bagus kan dulu. Toko bagus. Masih toko bagus. Bener. Bener. Makanya udah apa namanya. Kita bener-bener datang dari jaman yang jadul banget lah. Gokil sih tapi. Internet pun juga waktu itu juga masih parah banget. Oh iya. Masih. Dulu tuh belum pakai fiber optik gitu. Belum. Itu peralihan dari yang masih telekom net instant. Yang masih pakai telepon. Betul. Ke kabel ADSL ya. Betul. Kabel ADSL bener ya. Wi-Fi juga belum terlalu banyak kayak sekarang. Itu bener speednya masih terbatas banget. Iya. Tapi much better bro dibandingin telekom net instant itu bro. Oh definitely. Definitely. Kalau itu gue angkat tangan deh. Iya. Iya bener tuh. Gila. Itu jaman memori banget itu. Bener. Nostalgia banget. Iya tapi di 2011 bro ya. Lu udah mulai. Tapi kan gimana lu awal-awalnya tuh bro. Di 2011 ya. Aduh. 2011 itu kalau gue recall balik ya. Itu bener-bener masih primitif banget. Kalau kita bisa bilang ya. Dan susah banget kita sebagai founder juga. Waktu dulu gitu. Karena pertama marketnya juga belum ready. Internet juga mahal. Ya dan banyak klien-klien itu atau market tuh masih pengen ketemu. Masih pengen ketemu ya. Benar. Bisa dimaklumi sih memang sih. Betul. Iya. Pembayaran pun waktu itu payment gateway juga belum ada bro. Kalau bro masih ingin. Iya. Rekening bersama adanya. Iya kan. Akhirnya ada yang bikin usaha rekening bersama tuh. Kalau misalnya kita mau pakai kartu kredit pun. Di awal yang initiate tuh kan Mi Trans dulu kan ya. Iya. Dulu namanya kok salah. Nggak Mi Trans ya. Apa itu? Very Trans. Iya. Very Trans. Iya. Benar Very Trans. Itu 2013 kalau nggak salah mereka mulai. Iya. Dan sebelum itu. Kalau kita mau engage sama payment gateway itu harus sama Singapur punya bro. Nggak ada yang Indonesia. Nggak ada yang Indonesia. Benar-benar. Bayangin dulu kita cari klien aja bro. Itu literally kita udah bagus-bagus punya website. Klien kita tuh minta kita ke kantor. Terus mereka diktein ke kita. Mereka tuh maunya apa. Jadi briefnya terjadi offline bro. Jadi dari sana yaudah mau nggak mau gue sama tim gue ya ketikin buat mereka. Terus di-submit online. Terus pas bayar ya pakai cash bro. Iya. Ya nggak heran lah bro jaman itulah gue juga. Cash nggak sih? Literally transfer langsung ke rekening gue. Oke. Literally benar-benar transfer ke rekening gue yaudah modal percaya. Abis itu gue kirimin ini nomor resinya kalau mau kirim barangnya kan. Iya. 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 Itu memang cara-cara dulu tuh bener-bener masih dipakai banget itu. Makanya kayak jaman sekarang udah jauh lebih enak banget gitu. Kita udah ada online wallet yang juga masih efektif banget ya. Dan verification system udah jauh lebih advance juga. Zaman dulu bener-bener hutan belandara deh. Tapi gimana lu caranya survive bro dengan segala ya keterbatasan. Orang juga belum ini ya belum biasa dengan cara-cara seperti itu kan. Berarti kan 2011, sekarang 2023 kan berarti kan udah lama banget nih bermain disini kan. Itu gimana lu awal-awal survive? Jadi dulu di 2012 kita pernah raise fund juga ya sama venture capital. Waktu itu sama East Venture itu kita raise seed round. Dan jujur waktu kita mulai itu venture capital cuma ada tiga bro. Iya. Iya bener-bener. Dulu belum sebanyak sekarang ya. Belum. Sekarang lokal ya. Yang lokal ya. Kita ngomong yang lokal nih. Bahkan waktu itu gue bisa bilang yang lokal plus luar negeri yang mau investasi di Indo. Yang mau investasi di Indo. Betul. Dan kalau dibandingin sama sekarang kan ratusan bro. Oh iya banyak banget. Sampai kalau gue kayak pergi ke Iwin. Hah? Dapet kartu nama gue kayaknya gak pernah denger nama visi ini. Namanya makin aneh-aneh bro. Namanya makin aneh-aneh beneran. I mean kayak apa ya. Kalau menurut gue jaman dulu tuh situasinya company kayak kita itu jauh lebih banyak daripada pemodal. Iya. Jadi waktu dulu itu lumayan hoki juga. Kita ketemu dan ternyata bisnis modelnya itu mereka tertarik. Mereka investasi seed fund di kita. Seed fund. Tapi ya juga sama bro. Kayak dulu itu 2013-2012 kita dapet fundnya juga. Di awal ya. Ternyata gak gede lah. Waktu itu market juga belum mature. Lebih mature kayak sekarang gitu. Dan pasti gue sebagai new entrepreneur dulu. Nah itu juga. Aduh ternyata hire orang salah. Harusnya gak spending marketing segede kayak gini. Ada those kind of misses gitu. Tapi itu learning experience jadinya. Dan dari sana baru 2014 kita raise another round lagi. Kali ini dari perusahaan Jepang. Bukan visi tapi. Dari sana kita pelan-pelan grow. Kita ada raise two more rounds ya. Sebelum terakhir ini 2023. Itu di 2022 awal di acquire sama perusahaan Jepang. Tapi gayanya kita bener-bener kita yang buat profitability aja. Lalu gini bro. Lu memang tidak mencari growth at all. Lu suka ketika itu atau gimana sih? Karena gini ya bro ya. Sorry tapi ini. Kan kalau kita ngeliat yang seangkatan sama lu nih. Mereka kan growthnya kenceng banget kan. Ceput, kenceng. Dan namanya tuh kedengeran gitu bro. Sedangkan kalau lu, gue ngeliat kayaknya lu gak terlalu mencari itu ya. Dan lu secara spotlight pun kayaknya juga gak semegah temen-temen seangkatan lu nih. Kenapa bro? Oke. Itu good question juga ya. Waktu pertama kita raise fund dari VC. Itu kita juga baru belajar. Sebenernya direction itu tuh antara setiap pihak itu bisa beda-beda. VC tentunya pengen growth. Karena abis itu dia mau raise lagi next round valuation. Sampai akhirnya bisa exit at a higher value ya. Tapi abis itu buat gue ngerasa ketika gue aim buat growth. Apa namanya direction ya. Itu sesuatu yang buat gue gak gampang sebagai solo founder waktu itu. Solo solo waktu itu? Betul. Oh oke. Betul. Karena kayak investor, kayak lu mau aim for the growth. Artinya sebagai CEO tuh lu bakalan banyak abisin waktu di investor relation. Iya. It's a full time job gitu. Dan gue gak mau sampe gue spend waktu di investor relation. Tapi operasinya tuh berantakan bro. Gitu. Dan gue ngerasa at that time yaudah gue harus make decision. Gue mau bisa tidur nyenyak ya. Atau gue mau oh pokoknya kejar valuation tertinggi langit kayak gitu gitu. Dan akhirnya gue milih supaya gue pengen tidur nyenyak. Gue pengen company kita bisa profit ya positif. Gue bisa report ke my investor juga ya. Yang memang aim buat profitable juga lebih enak gitu. Jadi itu mungkin arah yang kita pilih ya. Dan lucunya juga sekarang. Kalau bro ngobrol sama kebanyakan startup dan visi. Ternyata mereka ke arah profitable juga ya. Iya. Bener. Bener. Tapi memang boleh bro ya. Ketika lu ngomong gitu sama investor lu sama visi gitu. Eh kok mau gini aja deh. Emang bisa bro? Sebenernya kalau ditanya bisa? Bisa. Cuma apakah misalnya visi mereka pasti juga punya direction ya. Mereka mau kejar gitu. Dan kita salah satu portfolio mereka gitu kan. Tentunya setelah itu mungkin mereka bakal lebih banyak fokus ke portfolio yang lebih aim buat growth. Ya lebih ke arah sana gitu bro. Dan tentunya mungkin buat kita sendiri ketika kita mention kayak gitu. Yang mereka bisa bantu adalah oh yaudah gue bisa bantu lu cari investor yang memang mungkin lebih ke arah growth. Which is company. Eh lebih ke arah profitability. Which is company bro. Maka investor kedua ketiga kita dan terakhir ini kita raise semuanya dari company. Bukan visi lagi. Bukan visi lagi. Bukan visi lagi. Bukan. Oh tapi ada ya cara seperti itu? Ada ya? Ada sebenarnya. Karena pada akhirnya kita sebagai entrepreneur, sebagai founder. Yang nentuin arah perusahaan kita itu sebenarnya kita sendiri. Karena kalau dibilang for the investor juga misalnya kalau kita decided nggak disagree sama arahnya mereka. Tapi di sisi lain mereka juga butuh kita untuk run the company ya. Karena by the end of the day kita yang paling tahu kita punya company itu bagusnya dibawa ke arah mana. Iya sih. Gitu bro. Memang ada ya langkah seperti itu bisa ditempu ya. Betul. Tapi nggak populer bro langkahnya itu. To be honest tidak populer. Iya kan? Iya betul. Karena banyak orang gimana ya bro ya. Kalau menurut gue ada dua jenis entrepreneur. Pertama entrepreneur yang memang lebih ngejar growth dan capitalism punya mindset ya. Ataupun kayak kalau dari sisi gue, gue ngerasa oke do it is one thing gitu. Tapi what will make me happier itu oh kalau gue bisa punya product, build a company. Dan company itu bisa you know that spirit of entrepreneurship ya dari sana gitu. Jadi itu yang gue kejar sih sebenarnya. Nah perihal pada akhirnya apakah oh the company grow to a certain level ya yang the shareholder atau investor itu pengen dan lain-lain. Itu is another matter ya menurut gue. Definitely lebih bagus kita comfortable dengan direction kita sebagai yang ngelit the company. Daripada company itu kita grow prematurely dan eventually collapse. Iya, iya, iya. Bener sih bener-bener. Nah lu sendiri bro ya as a veteran lah. Gue yang cepet dulu sebagai veteran. Gue pemain lama lah. Gue juga nyebut Natali waktu itu. Lu veteran bro. Ya itu temen lama. Lu ngeliat nih bro. Tech company sekarang kan mengalami namanya tech winter bro. Apa yang lu liat bro? Layoff banyak kemarin. Ini kita recording hari ini Sabtu ya. Dua hari yang lalu. Dua hari yang lalu. Iya dua hari yang lalu. Eh tiga hari yang lalu itu kan ada satu company yang nge-layoff. Ratusan orang hanya dari sebuah town hall meeting less than five minutes. Menurut lu gimana bro? Kayak gitu-gitu. Is it expected kah? Atau gimana? Gue juga ada baca ya beritanya. Mungkin gue coba posisiin dirinya gue juga sebagai founder lah ya istilahnya. Pertama pasti di sisi management making decision itu gak mudah. Tapi apa yang mereka udah lakukan dan terjadi itu mereka gak bisa tarik balik lagi. Overhiring, overspend ya. Itu bisa dibilang cukup lagu lama ya di dunia startup gitu. Di balik banyak headline yang bilang oh ya grow kita berapa kali lipat, puluh kali lipat. Sebenernya di belakang itu dapur pasti berantakan bro. Iya. Terus sekarang yang disalahin katanya makro ekonomi. Kasian makro bro. Disalahin mulu. Dulu makro jualan kebutuhan ini sehari-hari. Sekarang makro disalahin-salahin. Itu joke selama tuh. Yang tau makro pasti tau dulu ada yang namanya makro. Betul-betul. Makro supermarket. Jujur ya, menurut gue di tahun 2023 ini bro Indonesia tuh kita beruntung banget. Beruntung ya? Karena GDP-nya Indonesia tuh masih positif bro. Masih positif iya. Betul. Padahal kan dimana-mana kita udah tau bakalan ada resesi. Regional players kayak Singapura, Filipina, segala GDP-nya minus semua. Satu-satunya yang positif lain Indonesia tuh India. Jadi saya, gue personally gak setuju kalau blaming on the mark lho. Iya. Iya, iya, iya. Rata-rata menurut gue pasti balik ke gimana kita tuh di dalam ya. Managing the team. Tapi yang gue perlu tekenin juga. Running companies very difficult bro. Gue sampe udah di tahun ke-10, 11 ini aja gitu. Masih struggling terus. Gak gampang. Kenapa? Karena kita dealing sama human being. Tiap orang yang kita rekrut, kerja di dalam company kita itu punya mindset yang berbeda, punya attitude yang berbeda gitu. Jadi, menurut gue ngeliat apa yang terjadi yang tadi bro mention. Itu ada mix ya, antara kemungkinan besar mismanagement ya, ataupun juga di sisi lain ya, karena udah over hiring atau over spend, maka mereka mesti melakukan decision yang notabena buat. Maksudnya, it's a big corporate decision ya bro ya. Dan ada konsekuensinya juga. Mungkin ya harusnya lebih bisa dilakukan better adalah cara bagaimana pemutusan hubungan kerja itu sendiri. Menurut gue, kalau misalnya kayak gini, gue pernah lakuin dulu layoff juga. Dan itu ada step by step ya. Kita gak bisa kayak dalam 5 menit terus langsung cut everything out ya. Karena balik lagi kan kita ada apetinya. Ya, ya, ya. Mesti ada proper stepnya sih, apalagi di Indonesia bro. Lu pernah melakukan layoff, tapi di kalah apa? Di kalah tag winter ini kah? Atau pandemi atau kapan? Kita melakukan itu di 2016. Oh, 2016 malah? Betul. Waktu itu gue ada buat satu produk lagi ya. Dulu, tapi produknya gak take off. Dan waktu itu kita mesti layoff, tapi gak terlalu banyak orang sih dibanding yang di berita ya. Tapi tetap, it's difficult ya. Karena itu, apa namanya, ini hidup orang nih. Seperti lu selama tag winter dan pandemi, lu aman nih? Lu gak ada nge-layoff orang atau gimana? Kita ada let go beberapa, tapi itu yang kontraknya habis. Atau ada juga yang kita let go itu karena gak perform. Oh, ya kalau gak perform ya ceng li lah ya. Betul. Kalau gak perform. Betul. Tapi memang waktu COVID pandemi itu kita freeze hiring. Freeze hiring tapi. Betul. Betul. Gitu. Kita sangat hati-hati untuk nge-recruit gitu. Cuman gini bro ya, lu kan membuat sebuah platform untuk freelancer ya. Sebenarnya ada berapa banyak sih freelancer aktif di seribu bro? Kita sekarang ada tiga puluhan ribu. Tiga puluhan ribu? Betul. Aktif tuh? Yang aktif itu kurang lebih tiga puluh sampai empat puluh persen bro. Oh, oke. Dari sana. Lumayan gede juga tiga puluh, empat puluh persen. Lumayan. Iya, iya. Nah terus bidang apa sih bro yang paling banyak sekarang? Bidang yang paling banyak itu ada tiga ya. Pertama itu graphic design. Kayak misalnya mereka buat brochure, packaging, company profile kayak gitu. Kedua itu yang sekarang lagi sangat populer itu programming bro. Programming? Betul. Oke. Apa? Bikinin apa? Bikinin aplikasi, bikinin website atau apa? Macem-macem bro. Jadi kita banyak handle corporate client yang kayak, eh seribu, boleh gak bantu kita supply lima solidity programmer? Boleh gak bantu kita cariin sepuluh front-end engineers? Nah, mereka bayarnya jadi monthly, kontrak gitu bro. Oh, oke. Tapi ini bukan outsourcing company ya. Iya, iya, iya. Semuanya freelance bro. Jadi itu kita ada produk sendiri namanya seribu tech gitu. Seribu tech. Betul. Sama ketiga yang lagi naik down banget juga itu video, audio, sama foto bro. Oh, iya. Buat konten ya. Buat konten. Iya, iya sih. Buat konten gitu. Jadi kita juga moving forward ke depan banyak yang nanya ke gue bakalan masuk gak kayak ke operational freelancer? Enggak sih. Kita bakal fokus di digital content freelancer aja. Karena marketnya udah gede sendiri. Marketnya gede ya. Betul. Nah bro, bocoran aja nih bro. Pendapatannya emang berapa sih range-nya bro kalau jadi freelancer di tempat lo nih? Tiap bulannya gitu ya? Iya, tiap bulannya lah. Kita tiap bulannya itu pasti di atas UMR. Tapi kan ada range-nya kan ya bro ya. In average itu di atas UMR. Jadi sekitar 5-6 jutaan. 5-6 jutaan. Betul. Tapi mereka work from home ya. Mereka unfortunately gak ada THR pasti as a freelancer. Tapi ke depannya kita lagi planning mau provide insurance buat mereka. Provide insurance juga buat mereka. Betul. Iya kan bisa jadi solusi nih buat yang kena layoff gitu kan. Kalau mau nyari income dulu gitu ya. Betul. Belum dapet kerjaan bisa nih pake seribu nih. Iya kan. Atau yang sekarang kerja nyari sampingan. Nah itu juga bisa nih. Buat Anda-Anda nih Mursfam nih. Iya kan. Ya daripada nunggu panggilan kerja belum pasti. Apalagi sekarang kan hiring juga makin susah bro ya. Benar. Gak segampang dulu. Setuju banget. Setuju banget. Apalagi kayak sekarang ini kalau kita ngeliat banyak layoff segala gitu ya. Itu juga terjadinya gak cuma di 1-2 company. Iya. Iya. Jadi kalau menurut gue pun mungkin bakal kayak gini the next one to two years sih bro. Iya bener sih. Kalau seribu penyediaan platform bisa bantu. Free kan ya kalau daftar kan. Daftar free. As a freelancer. Jadi coba aja kan siapa tau. Cuman gimana bro. Kalau misalnya yang baru nih mau stand out nih. Kan pasti kan banyak kan. Tadi lu bilang ada 30 ribu yang aktif 30-40 persen berarti ya let's say sekitar almost 15 ribu orang berarti kan yang aktif kan. Tapi gimana caranya bisa stand out. Misalnya gue nih gue masuk sebagai ya tadi ya tadi lu bilang ada konten, audio, video gitu kan. Gue pengen nih supaya gue dapet proyekan juga nih. Tapi kan udah ada yang duluan. Atau kalau enggak ya saingan gue banyak banget nih yang mungkin sejenis sama gue. Itu gimana gue bisa stand out bro. Apalagi gue masih baru gitu. Portofolio gue mungkin masih kecil atau enggak ada sama sekali. Gimana gue bisa stand out di seribu bro. Jadi klien tuh bisa ngelirik gue juga gitu loh. Ngerti. Jadi memang di dalam marketplace-nya kita. Kita itu ada tim community ya. Yang ngefilter atau ngeverify. Kita punya new freelancers. Dan dari sana itu kita ada proses di dalam. Dimana new freelancers itu bakalan kita juga referensiin ke klien-klien yang kita punya. Jadi kita ada operation atau self-teamnya juga bro. Nah itu pertama ya yang kita lakukan. Kedua itu juga di websitenya kita. Algoritem pas klien itu cari freelancer. Itu kita shuffle terus bro. Supaya mereka yang baru-baru tapi portfolio-nya bagus. Meskipun belum ada review atau rating. Itu juga bakalan muncul di halaman 1-2. Oke. Lu berbaik hati seperti itu bro. Biasanya kalau gitu-gitu kalau mau nongol. Bayar ada lagi nih. Ya kan mau muncul di homepage ada lagi. Bayarlah atau gimana gitu kan. Itu benar. Tapi kalau dari sisi gue ya. Sebagai. Kadang-kadang gue mikir. Karena gue juga orang produk. The more features yang kita punya. The more problem yang kita create for our development and product team sebenarnya bro. Iya sih juga sih. Karena harus dijual juga kan. Benar. Karena kayak buat gue being fokus dan cari bisnis model yang benar-benar solid. Itu paling penting. Karena development cost mahal. Iya. Kalau kepake. Kalau akhirnya kepake yaudah. Ditinggalin gitu aja kan. Betul bro. Betul. Lo gak bisa gimana-gimana. Apalagi kayak kita as a profitable company. Kita. Oke deh. Kita juga. Abis kemarin di acquire. Our shareholder juga. Maksudnya they have the capital. Kalau kita mau grow lebih jauh gitu. Tapi mindsetnya kita tuh udah mindset profitability bro. Jadi. Kita juga bukan tipe yang. Wadah langsung hire 50 engineers gitu. Supaya kita bisa create more features gitu. Aduh enggak deh. Biasanya itu become fat atau waste. Iya sih. Iya percuma ada feature kalau gak kepake kan. Betul. Exactly. Exactly. Nah sekarang kan lagi trend juga nih bro. Orang remote working ya kan cocok banget nih. Buat freelancer nih. Ada peningkatan gak sih jumlah freelancer di seribu nih. Karena. Ini nih gaya remote working nih sekarang ini nih. Trend remote work. Ini naik banget. Naik banget. Naik banget. Berapa persen bro dari sebelum ada trend remote working. Trend remote work ini kan karena pandemi ya. Betul. Gue kasih gambaran ya. Kayak dulu sebelum covid itu. Freelancer yang register di platform kita itu kurang lebih sekitar 50-an ya per hari ya. 50-an user per hari ya. Iya. Anggep aja segitu. Sekarang itu yang register sampe 200-250 bro per hari. Oh. Sampai sekarang tuh. Bener. Oke. Cuma isunya apa. Jadi orang-orang bakal banyak yang kira pas pandemi itu platform kayak kita itu sales juga grow bro. Yang mereka lupa. Yang bayar. Yang create job. Itu adalah bisnis kan. Iya sih. Bener. Bisnis pada tutup bro. Supply-nya banyak tapi demand-nya jadi berkurang. Betul. Moving forward makanya kita ngeliat. Kalau kita nambahin supply terus. Tapi cuma main kuantiti itu juga gak bagus buat awal bisnis gitu. Supply harus kita filter. Gitu. Nah yang menarik gini bro. Kan tadi lu bilang lu di akuisisi ya. Di akuisisi. Dan ini gue yang gue baca di artikel berita aja nih. Katanya nih kalau di artikel berita nulisnya begini. Lu katanya punya target 25 ribu jobs buat freelancer di platform lu nih. Itu berita tahun 2022. Itu angkanya udah achieve bro. Kita sekarang ya. Itu kita achieve kemarin sekitar 80-90% ada. Gak sampe that 100% 25.000. Apa namanya. It's a first start ya. Tapi nanti tahun ini jauh lebih gede lagi. Jauh lebih gede lagi. Iya. Iya. Soalnya gini bro. Ini ya di e-commerce soalnya kebanyakan juga suka begini bro. Kan ya lu tau juga lah kan permainan media kan. Masuk ke media. Nyebut angka segini, segini, segini. Tapi kan kita kan gak pernah tau dibalik itu kan bro. Betul. Tapi kan lu kan ketika lu di akuisisi ini kan lu masuk. Ada masuk di media lah. Tapi itu angka yang ini bro. Angka yang memang lagi lu kejar. Tapi gimana bro. Ini adalah jumlah yang sebenarnya? Ini adalah jumlah yang sebenarnya. Ini adalah jumlah yang sebenarnya. Ini adalah jumlah yang sebenarnya. Jadi gue juga jujur gak amplifying the numbers ya istilahnya gitu ya. Karena menurut gue, I think being integrity itu juga salah satu character ya yang quite important ya. Atau principle gitu bro. Yang jujur angka itu kalau lu bandingin sama kompetitor kita di luar negeri itu gak gede bro. Gak gede ya? Gak gede. Kayak upward kayak gitu. Mereka punya completed job per year itu udah millions bro. Millions? Millions gitu. Gila ya? Gila. Jadi buat kayak kita kayak gitu, ya kita mau kejarlah ke arah sana. Tapi sekarang baby steps. Ini berarti angka yang memang reasonable ya? Betul. Nah bro, gue kan pernah lihat lu tuh pernah, tadi kan lu juga sempet singgung ya. Lu pernah bikin satu bisnis baru ya, bisnis lain lah. Yaitu Halo Diana ya, personal digital assistant itu ya. Itu kenapa sih bro? Kok akhirnya gak jalan? Gue bisa ceritain ya. Jadi Halo Diana itu, waktu itu kita awal mulai itu karena di US ada satu aplikasi namanya tuh Magic. Kalau belum masih inget, 2015-16. Iya, iya, iya. Magic. Pesen, dalam kurang dari 30 menit barangnya tuh dateng. Iya, iya. Pesannya pakai SMS. Di Europe itu gue butler. Gue butler, iya. Jadi itu sama-sama lama semua. Di Indo salah satu pelopornya Yes Bosok gitu. Iya, dulu ada Yes Bosok juga. Yes Bosok juga udah gak ada lagi. Udah gak ada. Itu sama dari kompetitor akhirnya jadi temen juga. Senasib seperjuangan. Senasib gitu. Jadi sebenarnya kayak Halo Diana itu, kita mulai karena kita diudah service bisnis. Di end goal adalah sebenarnya yang handle order-order yang masuk itu pakai freelancer-nya kita. Oke. End goal-nya kayak gitu, bro. Masih tetap connect sama seribunya nih. Kita paksain connect. Oh, lu paksain connect. Itunya yang gak works dari sana. Emang kenapa lu merasa itu dipaksain connect, bro? Karena kan kita udah punya mess-nya. Ya, kita udah punya freelancer, ya. Dan kita ngerasa, eh gue pengen dong grow traction lebih jauh lagi. Nah, disitulah mungkin I made a mistake. Thinking bahwa apa yang gue punya itu gak cukup, maka gue create something yang extra, bro. Tapi basis modelnya Halo Diana itu kan private assistant virtual, kan. Dan yang terjadi, di awal-awal orang itu excited untuk pakai Halo Diana. Tapi kok aneh. Pas udah di order ke-9, ke-10 tuh churn semua, bro. Kenapa tuh lu menemukan penyebabnya? Karena itu a nice to have product. It's just nice to have product. Betul. Betul. Nah, gue bisa share kayak gini juga ya. Karena ketika itu nice to have product, maka gak ada yang namanya retention sama sekali. Dan itu spiral downward semua. Apapun yang lu lakukan terhadap produk itu, gak ada long activity jadinya. Gue kasih contoh ya. Misalnya gue order makanan gitu ya. Lewat Halo Diana gitu. Oh, I want to feel gimana sih caranya, gimana sih rasanya punya private assistant gitu. Dan abis gue order sekali, dua, tiga, wah impressed gitu. I don't have to do anything gitu. Itu datang sendiri gitu. Lama-lama that sensation atau feeling tuh udah gone. Balik lagi kita ke habitual lama kita. Dan gue order sendirian, go food. Dan itu very service oriented kan bro. Kadang cepat responsnya, kadang lama. Di belakang itu juga semuanya orang bro. Iya, iya, iya. Gitu. Gue sempet waktu itu kita tuh, 2015-16 itu lay off-nya kita tuh Halo Diana bro. Yang tadi lu cerita itu ya. Itu Halo Diana yang lay off. Betul. Kita punya kayak waktu itu 20-an customer service. Abis 6 bulan kita build the product, kita coba grow attraction. Gue ngeliat angkanya, retention-nya kayak gini. Nah, langsung tau. We shouldn't spend any more money disini. Tapi keputusan lu untuk meng-cut dan menutup itu kan gak gampang bro. Karena suka gak suka ya secara manusia dan secara psikologi kita. Kalau kita membuat sesuatu itu selalu akan ada di otak kita. Conscious or subconscious. Conscious, this is my best product. This is my best, kalau konten gue, this is my best content. Konten gue yang paling bagus, produk gue yang paling bagus. Tapi kan ketika akhirnya mencoba mengakhiri itu kan berarti kan lu harus ngeliat ego lu mentah-mentah kan bro? Itu bener banget. Decision-nya juga gak gampang. Tapi waktu itu yang gue rasain tuh, kadang kayak kita juga founder juga. Kita banyak pake intuisi juga bro selain data. Iya, of course gue juga lah. Karena gak bisa ngandungin data juga. Gak bisa pure data doang. Memang kan kadang-kadang ada hal-hal yang memang di luar angka yang memang harus lu, ya sense lah ini ya. Gue selalu bilang, this is sense kan. Betul. Dan waktu itu tuh, sainsnya gue cukup kuat untuk ngeliat bahwa bisnis ini tuh kayaknya gak bakalan long. Karena the business model itself is broken menurut gue. Itu kayak ibaratnya, makanya aku itu magic go butler ya, pada gak lama kan bro. Karena sebenernya pada awalnya gak ada problem sama sekali. Cuma dibuat seakan kayak ada problem. Tapi kan itu kan emang yang selalu dipake sama funder-funder startup kalau bikin produk kan bro. Ketika mereka pitching pun juga, apa sih masalah yang perlu pecahkan? Karena itu kan selalu yang di highlight kan. What problem yang mau disolve? Dan kadang-kadang problemnya diada-adain. Iya kan? Yang sebenernya kayaknya kita gak butuh-butuh amat segitunya deh, kalau kita ini ya pakai kacamata sebagai seorang user dan kita pakai logika gitu kan. Bener. Nah, gue sangat setuju. Gue sangat setuju. Dan target marketnya mereka adalah pemodal yang ngeliat, Oh, ini ada kesempatan nih bisa ada gitu. Jadi, kalau gue bilang, gimana ya bro ya? It's like, di satu sisi si funder yang seperti itu, mereka gak akan ngakuin bahwa, oh, ini bagus untuk memiliki problem aja. Dan itu sebabnya memiliki produk gue bagus untuk memiliki. Kadang pas lagi pitching dan lain-lainnya, ada sensasi bahwa, oh, iya, I want to be able to raise fund untuk company gue. Padahal mungkin company-nya itu juga, kayak tadilah kita bilang, it's an extra ya, atau optional gitu. Jadi ada different objective juga bro. Iya. Dan memang banyak terjadi. Alasannya kenapa? Karena di saat sebelum COVID, easy access to money. Iya, terus pas COVID juga money printing, jumlah uang tuh banyak banget. Bunga juga nol. Betul. So, it's really easy money banget kan. Betul. Betul. Iya sih. Susah kayak, gue jujur sendiri kayak jalan ini for 10 years ya. Gue lebih banyak bergerak sebagai observer. Dulu kita banyak handling retail klien sampai 2015-16. Sekarang klien gue banyak yang corporate company bro. Makanya gue juga gak terlalu banyak touch base di retail side gitu. Tapi sebagai observer selama 10 tahun, 11 tahun ini ya gue juga ngeliat banyak hal. Di this whole technology industry gitu. It's a mix between mereka yang mau become capitalist, sama mereka yang bener-bener punya spirit of entrepreneurship. Dan genuinely create products itu untuk solve real world problem. Iya, iya, iya. Kadang, real world problem tuh ada. Tapi ekosistem yang udah terjadi, itu preventing situasi itu untuk disolve dengan whatever product yang kita mau buat. Iya sih, bener sih. Banyak gitu juga. Iya, iya, iya. Nih kalau mau kita connect ya sama kejadian yang kemarin bro ya. Kita berarti kan ngomong, misalnya contoh mobil bekas. Dijadikan tech company kan bro. Seberapa memang kita butuh sebuah website atau aplikasi untuk mobil bekas? Iya kan? Bisa jadi kan? Betul. Gue juga kemarin kejadian yang layoff banyak itu, gue juga jadi berpikir, apakah kita bener-bener butuh website seperti ini? Sebagai seorang pembeli yang lagi nyari mobil bekas? Atau sebagai penjual? Mungkin gue sebagai penjual, gue gak butuh-butuh banget. Ya balik lagi jadi opsional kan? Betul. Lu bukan pilihan utama platform lu ini. Gue bisa aja tinggal bikin akun Instagram, nama showroom gue. Gue tinggal upload mobil-mobil yang gue punya. Orang kalau mau ini bisa lihat, kalau mau lihat barang, yaudah datang aja ke showroom gue. Contoh-contoh kan bisa DM Instagram gue atau nomor WA gue. Aku cantupin disitu. Kalau mau ini yaudah. Kalau mau bayar, nanti gue bisa sediakan juga. Yang ini kan, financial payment yang mau kikmah. Lu mau cash kah? Atau lu mau cicil kan? Betul. Maksud gue, opsi-opsi seperti itu bisa gue usahakan sendiri nih, tanpa gue butuh platform sebenarnya. Dan ya agak maksa. Maksa sih to be honest ya. Ya walaupun ada yang kemarin kontra sama gue. Tapi maksud gue, itu yang gue lihat sih bro. Kayaknya emang gak butuh banget untuk dibikin seperti ini. Menurut gue, gue ada sependapat juga bro. Soal ini juga gitu. Dan kadang borderline antara butuh dan gak butuh itu memang rada susah ya. Gak ada definitive number-nya gitu ya. Tapi gue selalu inget kayak mentor gue ya, orang Jepang. Dia selalu bilang, kalau lu mau create income product, apalagi marketplace ya. Kalau yang tadi kita mention atau ceritain bersangkutan itu kan marketplace sebenarnya. Itu kalau mau sampai terjadi economic value, itu harus antara si buyer sama si sellernya, itu gain 20% benefit atau advantage. Gain 20% benefit atau advantage. Betul. Dan benefit atau advantage yang 20% itu, mereka bisa rasain dalam bentuk misalnya speed. Oke. Speed ini berarti konteks apa? Pelayanan nih? Selain pelayanan misalnya gini, kalau gue seller, gue posting mobil bekas gue. Dalam lima menit ternyata ada pembeli. Oh, oke. Maksudnya kalau di value-kan ya bro ya. Jadi, both sides itu harus gain that 20%. Baru terciptalah economic value dan baru platform itu tuh benar-benar berguna bro. Iya, iya, iya. Makanya gue juga, menurut gue setiap jenis marketplace, gak semuanya bisa achieve that 20%. Iya sih, make sense sih. Kalau gue upload, gue taruh di tempat lu, tapi abis itu, yaudah cuman jadi pajangan doang di platform itu, yaudah apa gunanya kan ya. Betul. Betul. Dan kedua, sebenarnya kalau misalnya kita mau coba untuk nge-verify seberapa ininya sebuah user di marketplace ya, itu memang kita harus do product sampling punya survey sih bro. Kayak contohnya, apakah itu achieve product market fit gitu ya. sepuluh dari orang yang pakai itu tuh harus bilang kalau gak ada that particular marketplace atau produk tuh, dia, sorry, empat dari sepuluh, itu mereka bakalan benar-benar disappointed banget. atau dia butuh banget that kind of marketplace baru, kita tahu bahwa, oh itu bukan nice to have product. Itu a must have product. Oke, berarti kan itu harus menerima kenyataan kalau ternyata produk yang ide yang lu pikir udah ide bombas disitu, ternyata gak, gak bisa jalan kan. Betul. Tapi kan banyak orang akhirnya dibablasin bro. Di titik itu. Makanya akhirnya banyak ini kan. Kita banyak lihat akhirnya startup atau tech company yang apakah kita sebutuh itu gitu loh. Apakah kita butuh aplikasi untuk MCK mandi cuci kakus yang tadi gue sempat share ke lu kan. Betul. Kenapa kalau gue sakit perut, gue pengen buang air besar, gue harus buka aplikasi. Yang gue cari adalah tuan yang terdekat. Betul. Ya itu gak necessary banget. Iya ya. Cuma akhirnya kan di step product market seperti itu karena gue banyak yang bombas nih. Kayaknya enggak nih tetap bisa jalan nih. Menurut gue tuh balik ke founder punya idealism. Sama aja kayak misalnya otak gue, mindset gue sama founder yang lain itu bisa beda. Yang dia ngerasa itu market butuh, gue bakal ngerasa market gak butuh. Dan ternyata ketika gue ngerasa market gak butuh, dan dengan produk yang dia rasa market butuh itu, dia coba raise one, dia story tell, eh ternyata bisa raise. Bisa berhasil bro. Dan itu menggulung terus. Iya, iya. Tapi kan itu kan one of a kind bro. Gak semuanya begitu kan. Bener. Tapi di sisi lain, kita juga harus ngeliat juga dari profilnya daripada venture capitalist sendiri, pemodal juga gitu. seberapa, menurut gue juga gini, kita juga harus liat, saya datang dari background dimana sebagai startup founder gitu. Jadi kita orang operation, tau market kayak gimana, dan lain-lain gitu. Kita juga mesti ngeliat mereka yang pendana. Apakah sebelumnya juga pernah jadi entrepreneur atau enggak? Iya juga sih. Bener-bener. Itu makes sense sih. Kalau ternyata mereka belum pernah, repot juga tuh. Repot. Karena gak tau rasanya. Bener. Experiencenya gak ada. Ataupun kayak misalnya, oh saya pengen invest di sebuah company gitu. Tapi di dalam company itu, kalau cuma sebatas baca dari financial report, sih gak cukup ya menurut gue. perlu memang terjun ke dalam untuk bener-bener tau flow-nya, of operation tuh kayak gimana. Baru ketahuan bahwa sebenarnya di partikel company yang mereka invest tuh, bonafit gak sih? Iya. Kalau enggak beli kucing dalam karung, bro. Angka kan bisa kita tulis suka-suka kan sebenarnya. Betul. Itu benar banget. Apalagi kalau lu bukan perusahaan TBK ya. Betul. Makanya dulu banget saya sempat banyak ngobrol sama mentor saya juga gitu. Dan bro kalau misalnya nanya ke gue, sekarang ini kayak misalnya gue nyari investor atau apa, kenapa sih gue nyari rata-rata company? Ataupun ke depan kalau gue one day misalnya do another startup, gue juga nyari visi yang background udah pernah build a company, jadi entrepreneur ya. Karena bahasanya baru sama, bro. Iya, frekuensinya baru sama ya. Benar, 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 benar. Mereka understand the founder's difficulty, challenge, apetinya, dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya belum pernah ngerasain how to run a company, maka yang akan dikejar apa? Simply target. Iya, benar, benar. Pokoknya gue gak mau tau. Pokoknya ini gue maunya segini. Itu tuh yang anggap susah tuh. Betul. Ya, fundamental masing-masing orang yang menentukan juga, bro. Benar. Sangat setuju. Sangat setuju. Tapi lu sekarang Halo Diana, bro, ya. Tokobot Halo Diana lagi. Lu gak mau coba ini, bro. Membangun kembali. Karena kan sekarang trennya lagi AI, nih. Halo Diana sebenarnya kalau mau dipanjangin, sebenarnya bisa ke AI juga, tuh. Lu gak mau coba, bro. mengeksplor AI, nih. Jujur, kalau buat gue sendiri, ya. Gue sekarang masih, gue belum ke arah sana, ya. Karena ada dua-dua ini juga. Pertama, gue ngerasa gue masih lumayan fokus, ya. Di dis freelancing punya industri. Terus kedua juga, my passion itu tuh mungkin belum into that particular technology, sebenarnya. Tapi in the future, we never know, ya. Kayak gimana, gitu. Tapi kalau bro tanya, oh sebenarnya Halo Diana bisa gak sih dijalani dengan adanya AI, ya? Sangat bisa. Sangat bisa. Karena gue merasa itu turunannya bisa dari Halo Diana ke AI yang sekarang, nih, bro. Kayak chat GPT, segala, kan? Chat GPT, itu crazy, man. Gue cobain itu. Wah, gila. Hebat, ya? Asal lu promnya detail dan jelas, ya. Lu tuh bisa, lu akan melihat kalau yang dia tulis itu bukan tulisan template, bro. Gue berapa kali coba. Pokoknya gue kasih prom sedetail mungkin, gue pengen pokoknya gaya bahasanya seperti gue, kalau gue lagi ngomong. Dapet, bro. Gila. Gue akan merasa ngelihat itu bukan tulisan dari AI atau komputer yang bikin. Gerti. Kayak orang aja. Orang akan ngelihat itu kayak tulisan kayak gue yang gue lagi Indonesia. Maksudnya gue minta gaya pokoknya ya gue minta gini, salah satu promnya adalah gue minta gak yang sarkastik tapi lucu. Dan akhirnya dia pelan-pelan kan karena gue kan login kan? Kan itu kan login kan? Jadi pelan-pelan dia belajar tuh oh akun gue ini kayak bahasanya temen yang kayak gini nih. Akhirnya lama-lama gue gak tau ya mungkin ada mesin learningnya juga pasti lah ya. Dia belajar tuh bro. Dia belajar mulai mempelajari pola gue tuh kayak gimana. Akhirnya dia bisa profit gue tulisan-tulisan yang anjirnya kayak tulis kayak gue lagi nulis sendiri. Repikanya lu. Iya, iya. Sampai segitu ya bro. Temennya gitu. Asal promnya detail. Kan orang sering cuman tulisnya gini. Buat kan artikel tentang A. Udah teret. Kalau gitu biasanya dia tuh normatif banget. General banget. Setuju. Ketika lu kasih dia promo detail banget. Wah gila dia bisa kasih ini bro. Gokil. Iya. Makanya kan Microsoft sama Google berlomba-lomba kan bro. Iya. Google kemarin apa? BART ya? Apa sih namanya? BART. Iya BART. Tapi katanya BARTnya masih belum terlalu ini nih. Ada bug-bug gitu masih belum terlalu kayak CETGPD. Gila. New product soalnya. Iya. Itu gokil sih. Tapi gini bro. Gue bisa kita traceback ya soal Halo Diana itu ya. AI itu ngebantu bagian replyingnya. Gue kalau dulu kan kita pakai customer service banyak kan ya untuk handle private assistance. Yes Boss pun juga sama bro. Mereka jauh lebih banyak. Kita dulu 25an customer service. Yes Boss kok gak sampai 50an. Nah yang gue ngerasa gak bisa di automate itu adalah fulfillment ya bro. Fulfillment? Betul. Contoh ya. Misalnya private assistant. Terus si AI-nya yang bales. Terus gue sebagai yang order gue bilang sama si AI-nya gitu. Eh gue pengen beli bunga nih. Bunganya tuh warna merah terus nanti si AI bilang oh iya ada bunga nih warna merah. Eh sorry bunga rus gitu misalnya dari rawa belong gitu. Harganya segini. gue bayar otomatis si AI kan mesti kontakin ke si supplier ya bro. Iya. Either supplier-nya tuh yang kirim langsung kalau gak pake Gojek kan bro. Itunya manual semua. Hmm iya iya iya. Karena yang dijual itu rata-rata kan physical goods. Kalau di marketplace kayak Tokopedia semua itu di handle sama si sellernya. Hmm. Tapi kalau misalnya kayak platform kayak private assistant kayak gitu kelihatan masih perlu internal daripada company itu yang order ke whatever vendor atau supplier itu. Baru mereka yang kirim. Hmm. Bagian situ yang gue masih gak yakin bisa di automate. Tapi kan we never know bro. Nanti teknologi bisa kayak gitu bro. Possible. Iya kan. Karena dulu kita gak nyangka kan kayak one day itu ada chat jepiti kayak gini. Ada juga AI yang suara bro. Iya apa? Pake suara. Oh pake suara. Lu kasih deskrip terde ngomong. Lu bisa style suara suaranya seperti suara gimana tonnya gimana. Lu mau yang kemarin gue denger tuh jadi ada satu orang bikin podcast ini orang luarnya bikin podcast dia bilang podcast kali ini akan diisi sama AI. Dah dia nyalain tuh suaranya. Ngomong tuh bener kayak orang biasa lagi ngomong bro. Lu gak berasa tuh kayak robot yang ngomong atau AI yang ngomong. Gila. Dan dia bikin tuh suaranya kayak gue denger kok suaranya kayak suara Jarvis terdeusnya emang bisa di set suaranya kayak gimana. I see. Gila ya. Dan gue sih gak akan kaget kalau ternyata nanti misalnya kita bener-bener kayak yang Tony Stark punya Jarvis literally as a personal assistant bisa ngebantu sedemikian rupa sih. Gue gak akan kaget kalau ternyata itu bisa jadi kenyataan bro. Itu kalau udah masuk ke sana itu udah masuk robotik segala menurut gue. Jadi ya much more advance lagi. Dua tiga level di atas sekarang mungkin bro. Tapi kalau lu tanya ke gue ditanya possible yes tapi seberapa cepetnya. Feeling gue masih puluhan tahun. Puluhan tahun? Ya. Feeling gue. Feeling gue. Karena robotik itu sangat susah. Apalagi kalau kita nonton di itu kan pakai nanoteknologi segala tapi amai birong. Gitu. Oke. Gitu lah. Gokil ya. Gokil. Gokil. Menurut gue itu baru The Real Tech itu baru solving problem. Itu baru produknya memang kita di market butuh. Hmm. Iya sih. Iya. So menurut lu The Next ini berarti AI bro bukan Web3. Karena kan kemarin sempet tuh ada yang menggaungkan Web3 The Next bla 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 atau AI bro menurut lu The Next nih. Menurut gue tahun ini dan juga kalau gue banyak baca report segala ya plus my intuition itu AI. Lebih ke AI. Betul. Dan kayak pas gue pake chat GPT itu jujur bro ya itu solve a lot of my problem juga bro. Dia bisa ngoding bro. Gila gak tuh? Gila. Kayak gila kan? Gila kan. Kedepan dari seposibility we might not need a programmer kalau kayak gitu. Iya. Dulu kita selalu takut the maksudnya blue collar job yang bakalan di replace you know. Kayak mungkin one day kalau ada self driving car kita gak perlu driver lagi gitu. Itu kan worried deh. Sekarang the white colors too worried. Malah menurut gue dengan AI ini yang job yang akan digantikan di awal malah job-job yang white collar bro. Betul. Bukan yang blue collar yang which is memang butuh fisik ya. Betul. Copywriting. Iya. Nah dos kan. Tapi menurut gue mungkin ke depan itu berubah. Daripada copywriting sekarang orang most likely nyarinya tuh lebih keywordnya apa nih? go to that creative person mungkin bro. Iya. Bisa bro. Di chat di-chat bisa. Lu pokoknya bilang gue pengennya ini pokoknya dengan pendekatan SEO tadi bisa bikin. Bisa. Gue udah cobain juga bro. Lu udah cobain. Iya. Gila bro. Pokoknya gue pengen supaya dengan pendekatan SEO jadi pakai keyword-keyword yang pokoknya kalau di-search tuh muncul. Bener. Bisa bro. Dibikin-bikin. Bener. Bisa. Terus error-nya juga kecil bro. Iya. Error-nya kecil. Lu agak sedikit tweak satu kata aja nanti dia bisa kasih result yang berbeda bro. Beder. Makanya lu jadi punya banyak pilihan gitu loh. Sama gini kalau kadang lu pakai human itu yang kita paling kesel tuh kalau misalnya grammar error. Iya. Typo. Kalau kayak gini kan gak ada kan semuanya ya kan. Udah disortir semua sama dia. Jadi ini baru solve real world problem. Iya. Ini baru tech company. Oke bro. Berarti buat seribu next apa nih bro? Lu ada mungkin ada planning lain gak selain lu mau ini menambah supaya supply di ini lu makin ini ya berkualitas atau lu ada lain-lain gak? Kalau dari sisi kita kita mau fokus banyak bener kayak lu bilang ya kurasiin kita punya freelancer terus kita juga pengen tap in lebih banyak into sekarang lagi building white labeling platform juga bro. Jadi kita planning ke depan bakal supply our freelancer to agencies juga. Karena problem with a lot of agencies order masuk gak ada human resource kan bro. Iya bener Pak lagi pikir ya. Betul. Agencies di Indonesia segitu banyak jadi kita pengen ke depannya itu tuh ada dua slogan yang kita lagi planning jadi supply-nya buat our apa namanya partners ya freelancer supply for our partners sama satu lagi infrastruktur talent bro. Kenapa infrastruktur talent ya? Karena ke depan ini menurut gue working itu semakin fleksibel lagi dan kita mesti equip kita punya freelancer itu tuh kan the hour assets ya dengan features yang memang mereka bener-bener butuhin contohnya ya paling simple deh misalnya kadang kalau gue jadi freelancer itu gue mau bagi gue punya job itu beberapa milestones gimana kita buat itu makin mudah terus oh gue jadi freelancer harus nih laptop gue pecah gitu nah ada insurance coverage yang udah kita masukin juga semuanya calculated easily jadi itu sih planningnya kita client side sama supply side menarik 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 lu ganti memang ini ya tipikal orang yang memang kalau mau ngapa-ngapain harus lu kalkulasiin dulu ya bro gak asal jebrat 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 bisa duit terbatas iya duit terbatas sebentar kayaknya begitu sih harus kepepet dulu ya baru mikir otak baru mikir ini ya bener tapi gini juga menurut gue itu kita mau buat bisnis make mistake tuh harus bener itu harus biar belajar tapi ya mistiknya juga jangan sampai fatal banget juga lah kalau bikin sampai collapse gak lucu juga bro apalagi kalau duit orang iya kalau duit orang bener sih lebih gak enak lagi jangan juga duit orang dipakai buat kepentingan pribadi jangan itu gak boleh malah beli Ferrari lagi oke bro thank you bro buat ngobrol-ngobrol menarik-menarik menarik balik lagi ya sekali lagi kalau buat merusupai mungkin yang pengen inilah ya menambah dapet tambahan penghasilan ya gue rasa sih seribu nih bisa bantu lah terutama sekali lagi yang kena layoff kemarin nih ya mumpung lagi belum dapet kerjaan siapa tau kan nih bro dapet orderan banyak gitu kan ya gunung kan iya biar inilah bisa saling bantu saling support juga ya oke gue close untuk Merch Room episode kali ini gue Andri dan Ryan gondokus semua dari Seribu mohon pamit kita jumpa lagi di Merch Room episode berikutnya bye episode berikutnya selamat menikmati